Pemirsa dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aimanwi Caksono, politikus PDIP Guntur Romli menyatakan PDIP akan memperjuangkan hak angkat kecurangan pemilu 2024. Namun hal ini diragukan oleh aktivis HAM sekaligus pendukung Prabowo Gibran, Natalius Pigai. Pemirsa dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aimanwi Caksono, cuma 167 kursi tapi kalau ditambah PDIP yang 128 kursi, walaupun misalnya P3 gak mau ikut, itu mayoritas sudah, kalau P3 ikut, lebih mayoritas lagi karena kalau tidak mayoritas ya omong-omong saja karena itu perlu soal mayoritas dan 3 partai di 01 sudah berkomitmen, tinggal menunggu PDIP sudah ketemu kan? di PDIP juga berkomitmen, jadi gini kalau soal bicara tentang hak angket saya kira hak angket adalah suatu hak yang dimiliki oleh DPN ini jangan definisi lagi dengan bertanya kepada kebijakan yang kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang, oke kita setuju kemudian itu hak yang dimiliki oleh mereka dan partai-partai politik, gini aja saya mau sampaikan, Pak Prabowo sudah membuka pintu kita untuk membangun Indonesia yang baik, bersama pelangi Indonesia semua warna aduh harus hadir warna partai politik, warna suku warna agama, warna bangsa itu yang pertama yang kedua maksudnya apa? kalau mau gak usah angket udah kita guyup aja begini begini gak maksudnya apa ini? ini dijelasin dulu Bang begini semua calon presiden saya mau sampaikan Pak Anies pernah dipanggil KPK Pak Muhyamin pernah dipanggil KPK Pak Ganjar pernah dipanggil KPK bahkan pimpinan-pimpinan partai politik itu bermasalah juga saya maaf ya saya adalah advokasi non-litigasi ketua KPK saya hadir sebagai saksi ahli di persidangan saya tahu rahasia lah sudah lah kita bicara tentang hak angket nanti sebentar juga debur kok hilang juga kok mari kita sekarang bersama-sama ini maksudnya food estate ini ngomong tentang food estate bukan kita bicara tentang membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa secara baik-baik bersama ini saya jadi khawatir ini karena semuanya ada kasus lalu kemudian ayo kita guyup selesaikan lupakan kecurangan saya gak ngomong ya itu Pak Aiman yang ngomong ya ini arahnya ke sana saya tidak ngomong saya tidak bicara itu jadi maksudnya yang mana marilah kita bangun Indonesia Pak Presiden Prabowo terpilih Prabowo sudah membuka pintu sudah lah nanti kalau mau bertarung siap-siap aja siap-siap aja 2029 baru-baru mari kita bertarung lagi dan PDI Perjuangan tidak hanya membuka hak angket soal pemilu soal pembelian pesawat miris juga itu akan kita buka oh ini nanti angketnya akan seperti itu syukur-syukur my rights for estate kita akan dorong pesawat Qatar silahkan selamat menikmati selamat menikmati